Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ashabihi, wa durriyatihi, wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walab do'allin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca do'a mau belajar ya sayang ya Do'a mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzugni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Do'a mau belajar sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat nariya Allahumma soli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihil ukudu Watanfariju bihil kurabu Watukadabihi lkhawaiju Watunalu bihil rawo ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashqal Omamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasuhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasi Bi adatim Kulli maklumil Alhamdulillah Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita Ijabah anak-anak bisa Apa yang kita Inginkan bisa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses Dunia dan akhirat Amin Ya rabbal alamin Anak-anak setelah dadi sama Bu Fitri sudah dijelaskan Tentang materi yang pertama Materi yang kedua Sekarang kita lanjutkan Dengan materi yang ketiga Materi yang ketiga yaitu Gerak dan lagu Bu Fitri akan menyanyikan lagu Bapak Polisi Nah anak sudah tahu kan Bapak Polisi di jalan raya Pasti sangat gagah Dengan menggunakan seragam ya sayang ya Ayo kita nyanyi bersama-sama Gerak dan lagu Badannya digerakkan supaya sehat Biar keluar keringat Jauh dari penyakit Yuk disiapkan dulu badannya Siap gerak Ayo kita nyanyi sama-sama Satu, dua, tiga Lihat Bapak Polisi Alangkah gagahnya Setop kanan dan kiri Mobil dan sepeda Aku pun harus tahu Aturan Polisi Jalan berhati-hati Di tepi sebelah kiri Nah ini tadi anak-anak ya Gerak dan lagu Bapak Polisi Anak-anak nanti pengumpulan videonya Di video ya sayang ya Karena ada gerakannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Anak-anak jumpa lagi dengan Bu Fitri Di sentral persiapan pada minggu ke-7 Hari ini Bu Fitri di sentral persiapan Akan menerangkan tentang Profesi pekerjaan ayah dan ibunya Anak-anak di rumah Pekerjaan ada apa saja Ada polisi Ada guru Ada petani Ada pedagang Ada yang pilot Bu ayahku polisi Iya Bu ibuku guru Boleh Bu ayahku petani Dan banyak lagi Hari ini di materi Tema profesi Atau pekerjaan Bu Fitri akan memberikan tugas Kepada anak-anak Yaitu menjawab pertanyaan Tugas profesi Sesuai gambar yang dibawa ini Ini gambar yang pertama Yaitu gambarnya polisi Tugasnya polisi apa anak-anak? Iya pinter Tugasnya polisi Mengatur lalu lintas Ini ada tulisan Mengatur lalu lintas Anak-anak tinggal menebali Mengatur lalu lintas Pinter Sekarang gambar yang kedua Gambar yang kedua ada gambarnya Bu guru Ibuku seorang guru Tugasnya bu guru apa? Tugasnya bu guru Mengajar murid Ini nanti juga ditebali ya sayang ya Dan gambar yang ketiga Yaitu petani Pamanku seorang petani Pekerjaannya apa? Pekerjaannya Iya pinter Membajak sawah Anak-anak juga menebali Pekerjaan petani Membajak sawah Itu tugas pertama Di minggu ketujuh Sentra persiapan Anak-anak setelah tadi Anak-anak sudah mengenal Macam-macam profesi Tugasnya polisi apa? Tugasnya guru apa? Tugasnya petani apa? Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang kedua Yaitu Berhitung Di sini Bu Fitri punya gambarnya Kendaraan Tadi polisi tugasnya apa? Mengatur lalu lintas Polisi mengatur lalu lintas Kendaraannya banyak sekali di jalan raya Sekarang tugasnya anak-anak apa? Menghitung jumlah masing-masing kendaraan Sesuai dengan tipenya Ini ada bemo Nanti bemo-nya dihitung jumlahnya berapa Diisi di kotak Sekarang Bu Fitri kasih contoh Bemo Ini gambarnya bemo ya sayang ya Bemo-nya kita hitung yuk Berapa jumlah bemo? Mana bemo-nya ya? Oh ini ada Ada bemo satu Ada bemo dua Ada lagi bemo? Oh tidak ada Berarti bemo-nya jumlahnya ada dua Dua Di jalan juga ada base Base-nya yuk kita hitung yuk Ada berapa? Base satu Ini base kedua Dan ini base yang ketiga Berapa jumlah base-nya anak-anak? Jumlah base-nya ada di tiga Untuk mobil, sepeda, dan truk Nanti dihitung sendiri di rumah ya sayang ya Bu Fitri sudah ngasih contoh Bemo sama base saja Polisi tugasnya mengatur lalu lintas Di jalan raya banyak mobil Tugasnya anak-anak membantu Pak Polisi Menghitung jumlah kendaraan Menghitung jumlah kendaraan Itu tugas yang kedua Anak-anak demikian tadi Materi di sentra persiapan Dengan subtema pekerjaan Bu Fitri mau menginformasikan Pengumpulan tugas untuk tugas yang pertama tadi Yaitu menjawab pertanyaan tugas polisi apa Tugasnya guru apa Tugasnya petani juga apa Itu tugas yang pertama Nanti difotokan saja Dan tugas yang kedua Yaitu membantu Pak Polisi Menghitung jumlah kendaraan Yang ada di jalan raya Itu tugas yang kedua Tugas yang pertama dan tugas yang kedua Difotokan kemudian dimasukkan Di link pengumpulan tugas Dan untuk tugas yang ketiga Yaitu gerak dan lagu Anak-anak menyanyi lagu Bapak Polisi Bapak Polisi gagal mengatur lalu lintas Nanti dinyanyikan juga ada gerakan Itu nanti di video ya sayang ya Di video dimasukkan di grup kelas masing-masing Anak-anak pintar, anak-anak hebat Bu Fitri tunggu pengumpulan tugasnya Jangan sampai melebihi pukul 12 Anak pintar, anak hebat Anak soli-soliha Aku pasti bisa Semangat belajar dari rumah ya sayang ya Alhamdulillah Anak-anak untuk materi hari ini Sudah selesai Di sentra persiapan Semoga ilmu yang didapat Anak-anak hari ini Manfaat Barokah Fitini wa dunia wal akhirah Anak-anak Agar ilmunya manfaat Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca surat al-asr ya sayang ya Kita tundukkan kepada sebentar Kita membaca surat al-asr sama-sama A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal asr Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa amilu sholihati Watawasawu bilhaqi Watawasawu bissober Sadaqallahul adzim Alhamdulillahirrohbilalamin Kita lanjutkan dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Tawakaltu ala Allah La khawla wa la kuwata illa billahil aliyil adzim Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillahirrohbilalamin Kita sudah berdoa Semoga anak-anak hari ini Mendapatkan ilmu yang barokah Dan kelak anak-anak dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat Amin Yarobal Alamin Sampai jumpa dengan Bu Fitri Nanti di minggu berikutnya Di Sentra Persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh